Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku channel Orpores seperti biasa ya teman-teman untuk hari ini saya akan mengeksplor hutan Kalimantan seperti biasa kegiatannya di hari minggu kalau tidak hujan ya kalau hujan ya tidur aja kegiatannya cuma tidur waktu saya mengeksplor hutan Kalimantan tujuannya sebenarnya ingin mendatangi pohon terbesar yang ada di Kalimantan yang pernah saya lihat yang lebih besar dari ini belum pernah lihat saya mungkin ada tapi saya belum pernah lihat eh di perjalanan ke sini saya menemukan salah satu hewan pengerat yaitu jenis tupai nama tupai ini di masyarakat agak berbeda ya nama-namanya itu ada yang mengatakan ini adalah tupai merah ada juga yang mengatakan namanya ini adalah tupai kuning terus ada juga yang mengatakan nama tupai ini adalah tupai besar namun pada umumnya untuk masyarakat Kalimantan mengatakan mengatakan nama dari tupai ini adalah tangkarawak tupai tangkarawak sebenarnya untuk karakternya itu mirip-mirip dengan tupai biasa ya hanya yang membedakan yang pertama itu pada ukuran untuk tangkarawak itu ukurannya lebih besar hampir berapa ya mungkin tiga sampai lima kali lepet dari ukuran tupai biasa bayangkan saja ya teman-teman untuk dari mulutnya itu hingga ke ekornya itu panjangnya mencapai satu meter jadi teman-teman sendiri bisa membayangkannya terus perbedaan yang kedua yaitu pada warna ya untuk tupai biasa itu warnanya agak kecoklatan dan agak hitam sementara untuk tupai tangkarawak warnanya itu agak kekuning-kuningan ya terus ada warna hitamnya juga dan tupai ini juga sangat rakus pokoknya semua buah-buahan yang ada di kelimatan tengah itu di babat habis cuman sayang sekali ya teman-teman untuk tupai tangkarawak ini sudah mulai langka ya sudah jarang terlihat sehingga kalau teman-teman misalkan masuk hutan tupai ini sudah tidak tidak banyak lagi ya ya langka lah pokoknya terus penyebab dari kelangkaan ini kemungkinan yaitu perbuluhan liar terus mungkin juga hutan-hutan kita yang semakin hari semakin berkurang karena di hutan itu adalah sumber makanan daripada tupai tangkarawak ini termasuk juga hewan-hewan lain untuk tupai tangkarawak dan jenis hewan-hewan lain yang ada di hutan kalimantan tinggal ini mereka ini disetilahkan sebagai petani hutannya kenapa mereka disetilahkan sebagai petani hutan karena mereka ini membantu menyebarkan biji-bijian atau buah-buahan yang ada di hutan kalimantan itu secara alami ya yaitu melewati proses metabolisme yang mereka miliki mereka makan terus mereka keluarkan lagi dan biji-bijian itu akan tumbuh dimanapun mereka berada ini adalah aktivitas daripada tupai tangkarawak di alam liar yang sedang mencari memakan sekilas terlihat bahwa jenis kelamin daripada tupai tangkarawak ini adalah berjenis kelamin betina buah ini juga disukai oleh monyet merah monyet biasa tupai yang biasa terus kelawet nah untuk kelawet itu bahasa rayak ya kalau bahasa Indonesia nya kuang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati like komen dan share terima kasih selamat menikmati